Ya ada kembali di catatan demokrasi Pemirsa, kalau gitu kami lanjutkan kembali Pak Wamen, mungkin perlu ada klarifikasi yang cukup jelas Pak. Artinya misalnya kita sebut saja BWI akan menggelar aksi, sudah melampirkan dan juga sudah memberikan surat pemberitahuan kepada pihak aparat. Tapi izinnya tidak keluar, apakah hal ini termasuk dalam kategori aman untuk gelar aksi? Saya pastikan aman, karena ketentuan dalam pasal itu adalah harus memberitahukan, jadi letaknya itu pada surat pemberitahuan bukan tanda terima. Dan tidak perlu ada izin dari kepolisian, karena yang penting adalah dia memberitahu, ketika dia memberitahu maka tidak akan mungkin dia bisa dijerat dengan pasal tersebut. Tapi Prof, muatan dari aksinya terlepas itu ujungnya nanti huru-hara atau aksi damai, apakah tetap diperbolehkan? Baca keterangan selanjutnya dari pasal itu. Ini kan dia dirumuskan dalam, kalau dalam bahasa hukum pidana itu delik material. Artinya harus menimbulkan akibat. Kalau tidak terjadi akibat apapun, maka dia tidak bisa dipidana dengan pasal tersebut. Jadi dia harus pertama menyampaikan surat pemberitahuan, yang kemudian kalau dia sudah menyampaikan surat pemberitahuan, sebetulnya tidak ada menjadi masalah. Yang menjadi permasalahan apabila dia tanpa pemberitahuan, lalu kemudian ada anak kalimat itu menimbulkan keonaran atau kerusuhan. Jadi posisinya surat pemberitahuan ini bukan masalah boleh atau tidak boleh diterima atau tidak diterima? Tidak, tidak. Pemberitahuan dan izin itu dua hal yang berbeda mas. Oke, Melky ada yang mau ditambahkan? Sebenarnya kalau dari kami tetap menyoroti pasal ini, karena seakan-akan ini tidak berhasil mewujudkan cita-cita hukum pidana itu. Karena reformasi hukum pidana ini kan harusnya menghilangkan kata kolonial. Enggak, enggak. Sebentar dulu mas. Dalam pemahaman anda. Seandainya begini, misalnya kalau dibilang lebih soft juga saya kurang sepakat. Kalau kita melihat ini rumusan pasalnya mirip sama pasal 510 KWHP yang sekarang. Karena juga pasal 510 KWHP yang sekarang itu pidana-nya dua minggu. Ini satu tahun. Lebih soft dari mana di sini? Terus kemudian kalau kita melihat pada pasal 273 ini, tadi katanya ini delik material. Selama dia tidak mengganggu kepentingan umum, tidak menimbulkan huru-hara dan keonaran. Definisi huru-hara dan keonaran ini bagaimana? Bahkan ini seringkali menjadi perdebatan di karangan arat penegak hukum untuk dapat menjerat kami semua. Selain itu, kepentingan umum ini juga definisi yang tidak jelas. Ntar kami bikin macet dikit, dibilang mengganggu kepentingan umum. Ntar kepentingan umum itu gimana definisinya? Bahkan kami demonstrasi itu untuk memperjuangkan kepentingan umum sebenarnya. Ini kembali lagi, anda sudah membaca belum mengenai arti beberapa istilah di dalam buku 1? Ini kan celakanya anda tidak membaca semua. Jadi misalnya membuat... Tapi seringkali. Celakanya anda tidak membaca semua, lalu anda mengkritik. Seperti tadi anda mengatakan ini tidak sesuai dengan cita-cita hukum pidana. Emang menurut anda cita-cita hukum pidana itu apa? Tadi kan anda bilang, tidak sesuai dengan cita-cita hukum pidana. Emang anda paham cita-cita hukum pidana itu apa? Anda itu kan, Prof ini kan kemarin menyampaikan pada kami bahwa reformasi hukum pidana ini diharapkan untuk menghilangkan sisi kolonial tadi. Dengan ada masalah unjuk rasa, larangan ini, dan lain sebagainya. Kami seakan-akan ada di masa kolonial lagi, larangan unjuk rasa ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi oke lah terlepas daripada itu. Masalah kepentingan umum tadi gitu loh. Kalau dibilang kami tidak membaca definisi huru hara, definisi keonaran, definisi kepentingan umum, nyatanya di lapangan, kata-kata seperti tadi, huru hara, keonaran, dan kepentingan umum, seringkali itu ada pembiasan, dan seringkali menjadi telah untuk kepentingan di lapangan. Ya, itu yang tadi saya kembali lagi. Bahwa ini praktek penegak hukum yang carut-marut, yang Anda salahkan adalah ketuktuan pasalnya. Jadi itu seringkali ketika kita melakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi, itu hakim konstitusi kan seringkali menolak dengan alasan bahwa ini yang dipersoalkan bukan normanya, sebetulnya adalah persoalan penegakannya. Ini yang kemudian saya lihat, saya lihat, ya, saya lihat, itu akan saya balik gampang saja. Tidak, kalau ada pasal semacam ini saja, kebanyakan bertindak anarki, apalagi kalau tidak ada pasal ini. Bukan masalah itu. Kalau tadi Anda mengatakan bahwa pada pasal ini ada represif, apalagi kalau sebaiknya tidak ada. Sekarang saya balik, ada pasal seperti ini saja, terkadang mahasiswa itu anarkis, apalagi kalau tidak ada pasal ini. Artinya ada ketidakjelasan dari definisi-definisi yang ada. Ini sangat jelas, penegakan kan? Anda katakan penegakan, kembali kan penegakan kan? Kita tahan dulu sampai di situ ya. Kita kalau berbicara mengenai hukum pidana, kita juga ingin dengar juga dari salah satu pakar hukum pidana, Pak Abdul Fikar Hajar. Apa yang ingin disampaikan Pak? Ini jangan sampai kemudian benang kusut ini berlanjut. Masih selalu Pak mendengar semua ini Pak. Kalau lihat pasalnya, seperti yang teman mahasiswa katakan, itu sebenarnya deliknya delik materil. Artinya dia baru bisa diproses penghukumannya kalau ada akibatnya. Artinya apa? Dia tidak berdiri sendiri pemberitahuan itu. Ketika tidak diberitahukan dan tidak terjadi kekacauan, ya enggak kena juga pasal itu. Enggak bisa diterapkan, karena itu delik materil. Delik baru ada, tindak pidana baru dikatakan ada, kalau ada akibatnya. Kalau tidak ada akibatnya, dia tidak termasuk itu dikualifikasi sebagai kejahatan atau sebagai tindak pidana. Jadi harusnya kalau mahasiswa ingin speak up, ingin bersuara, di lapangan ya terserah gitu ya. Selama tidak ada konsekuensi keonaran dan huru hara. Iya, karena itu tadi, karena sifat materilnya, maka pemberitahuan itu sebenarnya jadi, apa namanya, tidak efektif kan sebenarnya. Karena yang dihukum itu, yang dilarang itu sebenarnya kan akibat sebenarnya. Yang dilarang itu akibat, cuma di depan akibat ada syarat formalnya pemberitahuan itu. Dan bagaimana mengenai pasal ancaman pidana terhadap para penghina, penguasa, dalamnya ini presiden, wakil presiden dan juga sejumlah lemah kan? Ya, kalau menurut saya begini, saya sejak dulu berpendapat bahwa presiden itu adalah institusi. Dia bukan orang, bukan personifikasi dari orang. Sama dengan DPR, MPR, presiden, itu institusi. Nah karena itu kalau menurut saya, penghinaan itu seharusnya lebih pada orang ke orang gitu, bukan pada institusi. Nah, sejak dulu saya bilang, saya tidak setuju ada pasal penghinaan presiden. Loh, ini pasal dari KUHP, ya kita lihat KUHP ke belakang. KUHP itu kan bawaannya penjajah kita Belanda, ya kan? Di Belanda itu sistemnya kan monarki, kerajaan ratu yang baru diganti kalau dia meninggal. Artinya memang hukum pidana harus melindungi ratu itu. Apa harus melindungi, nah karena itu kemudian penghinaan terhadap ratu atau terhadap presidennya, kepala negaranya itu kena tindak pidana. Tetapi ketika kita memilih negara demokrasi yang setiap 5 tahun sekali kita ganti, bikin pemilu dan bisa ganti kepala negara, Kamu saya enggak relevan itu, artinya perlindungan itu pada orangnya, bukan pada jabatannya. Percuma kita berdemokrasi, umpamanya kita tidak bisa menyampaikan kritik, saran, atau apapun yang sekeras-kerasnya gitu ya, terhadap kalembagaan demokrasi. Ini kan perbedaan antara kritik dan juga penghinaan, Pak Abdul Fikar. Iya, penghinaan itu lebih pada orang, kalau kritik itu pada lembaga, pada pekerjaan, hasil pekerjaannya, hasil kreasinya, hasil perbuatannya. Bang Boni Hargen, sekalipun saat ini, saat ini deliknya bukan delik biasa, tapi delik aduan. Terlepas itu simpatisan yang sudah pro dengan presiden, kalau tidak atas izin sang presiden tidak akan bisa melaporkannya. Bang Boni. Begini, kasih saya waktu 1-2 menit. Saya mau kasih gambaran besarnya, ini dari dimensi politik ya. Demokrasi kan enggak pernah bisa hidup tanpa kritik, dan kritik mengandaikan ada ruang publik. Nah ciri ruang publik yang benar itu adalah ruang publik yang terbuka, yang transparan, yang diskursif. Di mana di sana ada dinamika, ada dialektika gagasan, ada kritik di sana. Sejauh itu saya kira, it's okay, fine. Nah cuma perkembangan demokrasi kita, apa yang kita lihat hari ini, dan apa yang kita lihat 20 tahun lalu, 100 tahun lalu, 200 tahun lalu, itu berbeda konteks ruang publiknya. Maka Habermas mengatakan ini yang disebut ruang publik baru itu kan. Nah ini ruang publik baru ini agak rumitnya karena dia kemudian selain bergeser dari ruang publik yang bersifat on-site itu yang kita bisa lihat sampai ke yang online. Nah ruang publik ini juga kan bukan sesuatu yang bisa ditakar secara apa namanya itu, secara numerik ya, tetapi suatu konsep yang memang cair. Nah ini tidak mudah, di satu sisi ada ekspektasi yang besar dari publik bahwa demokrasi ini harus hidup, syaratnya adalah ada kritik, ada dialog, ada deliberasi namanya, ada konsultasi publik. Nah tetapi kan di sisi lain juga, mereka yang menjalankan kekuasaan menemukan kerumitan yang sama. Apa itu, atas nama kebebasan dan berlindung di balik ruang publik, orang bisa mengusung agenda-agenda yang justru merusak demokrasi. Dalam hal ini adalah penghinaan-penghinaan tadi, hoax, cacimaki, fitnah. Nah ini kemudian membawa semua pihak pada satu kerumitan yang membuat harus ada tindakan konkret. Nah mereka yang menjadi policy makers kemudian berpikir harus ada aturan yang merespon situasi ini. Oke, nah dalam konteks inilah muncul yang sekarang kita bahas, rancangan undang-undang KUHP itu. Nah rancangan KUHP ini menjadi persoalan besar hari ini dan bola panas karena satu, dari awal isu ini tidak ada pemahaman yang komprehensif soal pembedaan antara kritik dan penghinaan. Dan saya kira ini memang terkait sosialisasi dari pihak policy makersnya. Ini juga kritik ke dalam. Artinya teman-teman yang merumuskan rancangan ini harus juga punya tim komunikasi yang cerdas untuk bisa menyampaikan kepada publik sejelas-jelas sehingga tidak ada multitafsir yang membawa konflik. Lalu kemudian juga itu yang satu ya. Nah kemudian ada yang kedua, pemberitaan media juga ini kurang begitu mendalam menurut saya. Tapi lebih penekanannya pada sensasi sehingga kelihatannya bahwa pasal-pasal ini tujuannya mengebiri demokrasi. Kan sebetulnya ada beberapa berita online yang saya baca agak provokatif. Bukan TV One. Jelas, itu kelihatan berarti Bang ya. Bukan TV One ya. Saya tidak bilang TV One sampai detik gini, mungkin besok saya enggak tahu. Nah, tapi saya mau mengatakan bahwa ini kemudian menggiring persepsi orang bahwa ini pasal mau membawa kita kembali ke era Soeharto. Padahal sama sekali enggak. Ini upaya negara untuk merespons konteks ruang publik yang rumit ini. Karena kalau tidak juga ada aturannya, nanti kebablasan ini bareng. Anda membaca unsur dari pasal-pasal tersebut cukup jelas menurut Anda? Saya harus kritik beberapa, tetapi saya terima beberapa. Bagian yang saya terima bahwa pasal soal penghinaan terhadap presiden itu penting. Kenapa? Ini untuk membuat orang belajar. Anda kalau mau kritik, Anda harus memakai akal sehat. Ada dali-dali ilmi yang harus kita penuhi. Ada data di situ. Ada sistem berpikir yang bisa diterima umum. Dan ada kesimpulan dan juga bisa rekomendasi. Tetapi kalau Anda bicara penghinaan, lihat postingannya Pak Rui misalnya ya. Patung Borobudur berwajah Pak Jokowi. Ya kan? Itu kan bisa. Bagi kaum libertarian, fine. Itu biasa saja. Tetapi kan bagi orang-orang konservatif, dia bilang ini penghinaan yang serius. Subjektif artinya? Ya. You mau bilang mana yang paling benar? Enggak ada. Hukum yang memastikan mana yang benar. Maka saya bilang, pasal ini perlu, tetapi nanti ada penjelasan yang komplit, kira-kira apa yang dimaksudkan penghinaan. Turunan-turunan. Yang kedua, saya punya yang kritik. Pasal 353, ini untuk para perumusnya. Tolong ini dibenahi konsep kekuasaan umum yang kalian maksud itu apa. Karena jangan sampai pasal ini kemudian memunculkan kontraproduksi. Dan itu kita tidak mau. Karena niat dari perumusan pasal-pasal ini kan untuk menjamin ketertiban umum. Menjamin demokrasi ini sehat, rung publik ini sehat. Tapi jangan sampai ada pasal yang kemudian kabur atau karet. Nah, definisi kekuasaan umum di situ apa? Kalau kemudian itu mengacu kepada Bupati, Gubernur, DPR, DPD, terus kemudian sampai kepada Presiden. Ya, pada ranah mana definisi kekuasaan umum itu bisa membawa orang kepada delik pidana. Oke, itu yang kemudian dipertanyakan. Nah, itu yang saya bertanya. Dan saya kira itu menjadi PR buat teman-teman yang merumuskan. Posisinya ada lagi seperti ini, Bang Boni. Ada yang mempertanyakan ketika kita menghina harkat martabat Presiden. Posisi kejelasan harkat dan martabat ini di bagian mana? Kenapa prinsip hukum-unsur hukum lektriktanya atau kejelasannya tidak dicantumkan di sana? Sesaat lagi, kita harus jedah hanya di catatan demokrasi, Pemirsa. Terima kasih.